Pemasangan tanda kepemilikan tanah ini di halaman Gedung Kampus C, salah satu universitas swasta di Palembang, yang dilakukan kuasa hukum yang mengaku pemilik tanah, diwarnai ketegangan karena dihalangi kuasa hukum pihak kampus. Ketegangan nyaris ricuh karena keduanya mengklaim tanah tersebut milik masing-masing klien mereka. Ketegangan reda setelah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan mediasi. Kuasa hukum yang mengaku memiliki tanah tersebut menerangkan jika tanah tersebut milik Bukhori, Rifai, Suheriyat Mono, yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Palembang dan Yayasan Kampus Universitas tak memiliki tanah dan hanya menumpang. Untuk menghindari hal-hal yang berita yang sipang siur, nanti kami beritahukan setelah pertemuan pada hari Senin. Oke? 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 Oke teman-teman. Perlu buatan melawan hukum terhadap sekretak kepemilikan aset. Ini sudah sudah didaftarkan di pengadilan negeri Palembang. Nah, tadi kita sudah bicara dari pihak pengacaranya Yayasan Dina Dharma, dan juga abang mau menguasai kuasa dari alih warisnya yang 4 orang ini gak? Oh memang, tapi kuasanya sudah. Sementara kuasa hukum kampus menerangkan, pembelian aset dulunya dilakukan Yayasan Kampus, namun diklaim beberapa pihak. Mereka mau pasang pelang, nah itu yang kami cegah. Selang apa ya? Saya juga udah tauin aja lah, selang apa dia. Ya, gak jelas pasang. Yang jelas, mereka kalau tetap itu ada pengerusakan di tanah kita kan? Nah itu. Makanya kami cegah. Menganggapi dia itu pengajiannya? Ya, kami bersiap kan? Karena mereka menggugat, kami bersiapan. Ya, karena memang mereka ini untuk diketahui, sebenarnya Kisru hantar keluarga ya, semenjak ditinggalkan oleh alih warisnya. Pak, namun kalau kami dari pihak keluarga besar menginginkan sebenarnya mereka bersatu lagi. Saat ini kedua kuasa hukum sepakat masih melakukan mediasi dari sengketa tersebut. Yudik Suwanto, Kompas TV, Palembang. Terima kasih.